Intro Aksi pencurian sepeda motor di halaman toko kue milik artis rosa Minang Mandekek Jalan Raya Kapeh Panji, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam Terjadi sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat pada selasa lalu Hanya dalam waktu singkat pelaku berbaju putih berberadan agak gemuk Dan berjalan agak pincang ini berhasil membobol kunci kontak Menyalakan mesin sepeda motor dan membawa kabur motor curiannya Rafika, salah seorang karyawan menyebutkan Saat kejadian sepeda motor Yamaha Mio BA5013LL milik Mila Junia Sedang diparkir di halaman toko Dari rekaman kamera CCTV sebelum beraksi Dua orang pelaku terlihat turun dari mobil angkutan desa dan tak jauh dari lokasi Satu orang masuk ke halaman toko dan yang lain menunggu di pinggir jalan Pelaku beraksi saat tiga orang karyawan toko sibuk melayani pelanggan Pencurian baru diketahui setelah Mila, temannya bersama karyawan toko kue tersebut Akan pulang dan tidak menemukan sepeda motornya di tempat parkir Setelah waktu mau pulang, terus dilihat motornya tidak ada, kirain ada yang pakai, terus dilihat kunci motor ada, semuanya ada kan, terus setiap CCTV nyata di panggir Dan kelihatan memang dia turun dari angkot, angkot warna kuning, angkot bersih kuning dari Sanjai, eh turun di Sanjai Jita Terus jalan berdua sampai ke sini gitu, terus pas di depan toko yang duduk-duduk aja yang jalan ke sini yang kakinya penggal-penggal gitu Saat akan membawa kabur sepeda motor curiannya, pelaku nyaris ketahuan oleh pelanggan yang keluar dari toko Namun pelanggan ini ternyata tidak menyadari aksi pelaku Sehingga pelaku bersama rekannya langsung tancap gas kabur menuju arah padang luar Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke polisi Dua orang pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran pihak kepolisian Banu Hampu Dari gelakan pelaku saat beraksi, polisi menduga pelaku menggunakan kunci modifikasi letter T untuk membobol kunci kontak Dari Agam, Wahyus Kumbang, AINews melaporkan Terima kasih telah menonton!